Kali ini saya mau bicara soal tokoh Islam bernama Halid Besalamah. Dia adalah da'i terkemuka yang ceramah-ceramahnya memikat mungkin jutaan orang Islam di Indonesia. Namun bukannya tanpa kontroversi. Di beberapa kali kesempatan kehadirannya ditolak oleh Nahdlatul Ulama. Salah satu hal yang dijadikan alasan NU menolaknya adalah karena dia dianggap Wahhabi. Wahhabi adalah aliran dalam Islam yang berasal dari Arab Saudi. Sangat konservatif sehingga sekarang pun sudah ditolak oleh kerajaan Saudi. Bagi kaum Wahhabi, umat Islam di seluruh dunia harus selalu mengikuti apa yang dilakukan di Saudi, tanah kelahiran Islam di abad ketujuh saat Nabi Muhammad masih hidup. Semua praktek kebudayaan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Saudi harus disinggirkan. Kaum Wahhabi juga sangat kaku mengikuti apa yang mereka percaya sebagai ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu rekaman ucapan, tindakan, kebiasaan, dan sikap Nabi ketika dia masih hidup. Buat mereka, hukum Islam itu tidak bisa ditafsirkan ulang sesuai perkembangan waktu dan tempat. Pokoknya kalau di zaman Nabi, pencuri harus dipotong tangannya. Tanpa melalui lembaga pengadilan yang baku misalnya, ya pencuri di zaman sekarang pun harus dipotong tangannya. Di Indonesia, Ustadz-Ustadz Wahhabi sering menyerang amalan yang dilakukan luar KNU, misalnya saja maulid Nabi, tahlilan, ziarah kubur, dan sebagainya. Bagi kelompok Wahhabi, tradisi-tradisi ke Islam NU itu adalah menyimpang dan sesat. Bagi kelompok Wahhabi, pelaku amalan-amalan itu akan masuk neraka. Kalau keyakinan itu hanya disampaikan secara internal, mungkin masih bisa diterima. Masalahnya, Halid dan para pemuka Wahhabi lainnya lazim mengutarakan pandangan-pandangannya secara terbuka kepada publik. Itu yang membuat banyak tokoh NU geram dengan mereka. Untuk itu, kali ini saya ingin mendiskusikan beberapa pernyataan Halid yang mungkin bagi Anda juga terasa mengganggu. Tapi sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu bahwa saya tidak ingin memusuhi Halid. Tentu saja Halid boleh menafsirkan ajaran Islam dengan cara yang ia yakini benar. Saya sangat percaya dengan hak manusia untuk mengekspresikan pandangannya secara terbuka, walaupun pandangan itu terasa kontroversial, janggal, atau aneh. Tapi saya juga percaya bahwa siapapun harus bisa mendiskusikan dan mengeritik pandangan tersebut secara terbuka. Karena itu, video saya kali ini hendak saya gunakan untuk menunjukkan mengapa saya banyak tidak setuju dengan pandangan-pandangannya. Coba Anda perhatikan sejumlah ajaran Halid. Dia misalnya meminta umat Islam jangan memelihara kucing. Menurut Halid, kucing adalah hewan bertaring dan karena itu tak boleh dipelihara. Hukum kencing-kucing juga sama dengan kencing manusia, sama-sama najis, sehingga harus selalu dibersihkan. Kalau ada yang punya kucing atau Halid, lepas saja di tempat yang jauh biar tidak kembali. Kali lain, Halid misalnya secara mengujudkan bilang sungkem itu terlarang karena menyerupai sujud dalam ibadah. Dia bilang bersujud itu hanya boleh dilakukan ke Allah. Halid bercerita bahwa Nabi Muhammad pernah menerima kedatangan seorang sahabat yang baru kembali dari Yemen. Sahabat itu, kata Halid, melakukan gerakan seperti sungkem. Ternyata, Nabi tidak senang dengan apa yang dilakukan sahabat itu. Nabi lalu bilang, kalau boleh seorang hamba sujud kepada selain Allah, Nabi pasti menyuruh istrinya sujud ke suaminya. Berdasarkan kisah itu, Halid pun melarang umat Islam saat ini sungkem. Pandangan Halid tentang menabung juga menarik. Dia bilang, budaya menabung yang diajarkan ke anak itu nggak mendidik. Dia bilang seharusnya orang tua itu mengajarkan anak untuk bersedekah. Konsep yang benar itu katanya sedekah pangkal kaya. Halid bilang menabung akan mengakibatkan anak jadi pelit dan egois soal uangnya. Dalam kesempatan lain, Halid juga menyatakan muslim tidak boleh bekerja di bank dan tidak boleh menabung uangnya di bank. Menurut Halid, bunga bank itu sama dengan riba. Karena itu kata dia, seorang muslim tidak boleh mengambil bunga bank yang didapatnya dari hasil menabung. Halid juga minta muslim tidak bekerja di bank. Itu karena muslim yang bekerja di bank akan terlibat dalam aktivitas yang dilarang dalam Islam. Dia bahkan menganggap bekerja di bank setara dengan berzina dan minum alkohol. Salah satu video Halid yang lain yang mengejutkan adalah soal kenjing untak. Dalam video itu, Halid mengutip hadis atau pernyataan Nabi Muhammad yang bilang kencing untak boleh diminum. Di ceramah itu, Halid juga bilang perempuan ansar, penduduk Madinah, bisa pakai kencing untak untuk menyuburkan rambut mereka. Rangkaian contoh yang saya sebut mudah-mudahan cukup untuk menunjukkan betapa bermasalahnya pandangan-pandangan Halid. Contoh lainnya masih banyak lagi. Dia misalnya pernah meminta umat Islam tidak mempertahankan budaya wayang. Dan bahkan tidak melantunkan lagu Indonesia Raya. Jadi bisa dipahami kalau banyak yang khawatir dengan popularitas Halid. Saya sendiri seperti tadi saya katakan menganggap adalah hak Ahlid untuk mengungkapkan pandangannya. Tapi kita juga harus terbuka membicarakan apa yang bisa diakibatkan oleh pandangannya itu. Pandangan Halid tentang wayang, tentang sungkem, atau Indonesia Raya bisa menyebabkan bangsa Indonesia menjauh dari akar budayanya. Padahal pandangan Halid tentang tiga hal tersebut sangat perlu diragukan rasionalitasnya. Atau soal bunga bank sebagai riba. Dalam Islam, ulama sepakat bahwa riba itu haram. Tapi yang menganggap bunga bank itu riba cuma minoritas. Misalnya saja para ulama Mesir yang terhimpun dalam Darul Ifta' yaitu semacam majelis fatwa yang diakui negara memang pernah mengharamkan bank pada tahun 82. Tapi fatwa itu direvisi pada 2003. Kebanyakan ulama menganggap bunga bank itu bukan riba tapi hasil share keuntungan. Kalau riba itu kan cenderung eksploitatif. Misalnya saja pinjaman online. Bunga pinjamannya tinggi sekali dan kalau tidak terbayar akan terus bertambah dengan sangat cepat sampai akhirnya mencekik si peminjam. Sebaliknya, bank justru ingin peminjam bisa benar-benar membayar pinjamannya. Bank bahkan memberikan syarat-syarat agar hanya peminjam yang punya kemampuan melunasi utangnya yang berhak memperoleh pinjaman. Bunganya pun diputar kembali untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif. Jadi kalau dilihat begitu, bunga bank sama sekali tidak sama dengan riba. Atau terakhir soal kencing unta. Mengganjurkan kencing unta itu berbahaya. WHO atau Badan Kesehatan Dunia pernah melarang masyarakat mengkonsumsi kencing unta pada 2015. Larangan ini dikeluarkan untuk mencegah masyarakat terkena penyakit saluran pernafasan Middle East Respiratory Syndrome atau MARS yang saat itu lagi mewabah. Jadi dalam hal ini, kita perlu berhati-hati menginterpretasikan sunnah nabi yang dipercaya Halid. Tapi pada akhirnya, kehadiran ulama seperti Halid ini merupakan bukti. Mengapa sangat penting bagi umat Islam mempelajari agama dengan akal. Seperti tadi saya katakan, adalah hak Halid untuk menyebarkan pandangan-pandangannya. adalah hak Halid untuk berdakwah. Kita tidak perlu melarangnya. Tapi kita perlu mempelajarinya dengan sikap kritis. Karena hanya melalui diskusi terbuka secara kritis, kebenaran bisa kita capai.